itu udah siap yuk kita berada di telaga sarangan mau rolling keliling telaga sarangan yang mempunyai ketinggian 1200 ya 1257 mdpl ini tuasananya ya mantap kita bisa keliling dano ada selaga sarangan tampak juga Gunung Lawu dah Gunung Lawu gimana Pak Andi sambil direkam nih suasana pagi hari segar segar pagi hari ini sangat berkejar telaga sarangan best to remember telaga tiga kali ke sini manis pemandangannya telaga sarangan banyak villa dan hotel-hotel juga telaga sarangan atau biasa dipanggil telaga pasir logo pasir coba kita tes dengan Pak Aji kita sapa Pak Aji Pak Aji halo selamat pagi Pak Aji selamat pagi lumayan asik kita keliling-keliling dulu kita harus Pak Aji ini Pak Aji nih tuh kita untuk perhenti foto dulu sepertinya disini ya boleh iya iya biar-biar bagus punya dokumentasi ini kita foto dulu disini oke teman-teman jadi inilah telaga sarangan Pak Aji dulu ngobrol Pak Aji dulu ngobrol Oh pagi nih Pak Aji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya buka ada spot disini ya lumayan asik tapi enggak ceritakan masalah kita mitos disini cuma pemandangannya dia yang bagus lumayan berarti itu agak sarangan terima kasih oke kita beralih ke Pak Andi silahkan di klik pinetnya ini sedikit cerita sambil pemandangan Gunung Lawu belum oke ya Andi pemandangan Gunung Lawu membuat hati saya sangat tenang makanya dari kemarin saya meminta kepada Brodiki untuk menuju ke sarangan itu aja itu udah berapa kali ke telaga sarangan? sampai sekarang 3 kali mungkin ini nanti berikutnya akan ada oke inilah dari kelaga sarangan eh Puncak Gunung Lawu dan ini di ketinggian 1200 MDPR mantap ya kita mau foto-foto dulu ya ada kuda juga ini kalau sewa kuda Rp70.000 bisa keliling danau telaga sarangan dan cantik ya pandi ya ya milik itu ya mandangan lagi ya batuk-batuk kedinginan bersama Pak Aji lagi iya ini apa yang mau disampaikan dari oleh Pak Aji ini ya kalau buat pemunjung-pemunjung silahkan cari suasana seger dan sejuk di kaki bukit Gunung Lawu walaupun disini banyak mitosnya banyak seri ya gitu saya senting di Google tapi malam saya coba untuk berinteraksi gitu dengan mitos yang di ya sering dikatakan oleh warga sekitar penduduk sini gitu cuma mungkin sinyalnya lagi error jadi nggak koneksi apa nggak tahu mitosnya nggak sesuai dengan yang semestinya karena biasanya kalau saya panggil orang yang dimaksud itu suka langsung ada guman gitu untuk menjelaskan apa benar gitu yang dimitoskan seperti itu gitu jadi mitosnya apa Pak Ajin? tentang suami istri kakek-kakek dan nenek-nenek yang memakan telur ular naga ternyata sebelumnya kan tidak tahu karena itu si kakek yang menemukan di hutan gitu ya tahu-tahu itu telur telur naga gitu begitu dimakan akhirnya si kakek itu dan si nenek yang memakan telur itu mungkin seperti kerasukan naga akhirnya berubah jadi naga ya berguling-guling jadi cekungan telaga ada karangan ini pekas gulingan dari naga itu yang tadinya buju dari kakek-kakek dan nenek-nenek gitu itu yang mitosnya siap-siap saya ambil mungkin sekian dulu nih oke gitu ya ada mitos juga soal nenek-nenek dan kakek-kakek yang memakan telur telur naga gular naga gitu yang menjadikan telaga sarangan ini gitu di telaga sarangan ini mitosnya seperti itu gitu kulingan lupa dua ekor naga terpasangan gitu makanya di depan itu bisa dilihat ada Gampura atau cirihannya dua naga kiri dan kanan gitu siap-siap mungkin begitu yang bisa anda sampaikan oke terima kasih kepada Bro Aji sudah sedikit sharing nah inilah suasana di telaga sarangan ya 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 terak hari ini hari yang terak kita menikmati siap-siap jadi tadi terputus nih rekamannya cerita soal telaga sarangan dan mitosnya ya jadi pandi di tengah dikonekkan Wipina nah dipakai aja foto yang Rp10.000 pandi nanti minta pakai HP juga ya ya udah sekalian minta buat handphonenya yang pakai HP juga minta Pak oke gitu dulu ya kita mau foto dulu jangan lupa like, comment, and subscribe betul Pandi ya